Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto meminta pemerintah gerak cepat memikirkan konsep dan solusi jangka panjang terkait penanganan soal banjir yang terjadi saat ini, sehingga benar-benar menjadi kajian yang serius. Sejumlah wilayah di Provinsi Jambi masih teredam oleh banjir. Terhadap hal ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto mendorong pemerintah untuk tidak hanya memikirkan jangka pendek, namun juga memikirkan jangka panjang. Edi Purwanto menyebut bahwa selain memberikan solusi jangka pendek dengan memberikan bantuan, pemerintah juga harus memikirkan jangka panjang, sehingga persoalan banjir yang terjadi saat ini benar-benar menjadi kajian yang serius. Tetapi jangka panjangnya adalah bagaimana masalah ini jadi kajian serius. Satu, bisa saja hutan kita sudah pada kundul, supaya kita melakukan penghujuan seperti apa. Yang kedua, sistem drainasi kita seperti apa. Yang ketiga, bisa saja mohon maaf ya, akibat ketidakpatuan pekerja-pekerja tambang, atau pembayar tambang, misalnya batu-baranya sudah apetih hutannya dikeduk, sudah jadi terowongan, tidak akan reklamasi seperti itu. Jadi menurut saya sih harus tujuannya kompensi. Sehingga kompensi ini 10 tahun ke depan tidak menghadapi hal yang sama seperti saat ini. Beberapa hal inilah yang disebutkan oleh Edi Purwanto harus betul-betul dikaji. Maka Edi Purwanto meminta agar pemerintah kabupaten kota berkoordinasi bersama dengan pihak-pihak terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi.